Saya memiliki sebuah harapan Harapan saya adalah Ubah penerima sedekah Menjadi pemberi sedekah Yang mana tahun ini mereka miskin Mereka menerima sedekah Itu karena terpaksa Saya berharap yang tahun ini mereka miskin Tahun depan mereka tidak miskin Yang tadinya mereka selalu menerima sedekah Akhirnya mereka bisa menjadi pemberi sedekah Terutama tadi saya dengar ceritanya Adik Aditya Bagaimana secara sumbang sih Walaupun dia keadaan Sebetulnya bukan untuk dia sendiri juga kurang mampu Tapi dia punya hati durani itu bergerak Dia bersedia mengkorbankan diri dia sendiri Punya kepentingan untuk sesama bangsa Yang mana kekurangan makan Dia itu peduli Ya saya anggap ini Satu motivasi juga supaya saya yang umur sudah tua ini Bahwa saya sebenarnya dalam hati kecil Saya kalah sama beliau ini yang renung da'ani Yang sebetulnya bisa jadi anak saya Bisa jadi cucu saya Tapi cucu penangkuatnya Semoga perhatiannya ya Dirindungi sama Allah Tetap berkarya untuk bangsa dan negara Mas Aditya ini Bukan hanya ucapan Tapi sudah melaksanakan Jadi kita-kita Jangan ragu lagi Karena beliau ini Panggilan hati nurani Sudah berbuat kebaikan Dukung Semampunya Bisa sumbang-sumbang Enggak bisa sumbang uang Doa Agar terus Bisa program ini berjalan Dan Banyak masyarakat Indonesia Terinspirasi Saya berkeyakinan Banyak yang sudah terinspirasi Oleh gerakan Mas Aditya Memberikan makan Kepada orang-orang yang tidak mampu Dan pahalanya Bukan dari orang yang terima makanan Tapi Tuhan akan membalas Kebaikan yang dilakukan Kemurnian Ketulusan yang dilakukan oleh Mas Aditya Dalam bentuk limpahan rejeki dan kesehatan Yang luar biasa Dukung terus Mas Aditya Saya ajak Anak saya Aditya Prayoga Untuk bertemu Dengan Tokoh-tokoh Atau ya Dengan orang-orang yang lebih tua Yang mana Saya Yang lebih tua Belajar hidup dari Aditya Ternyata Dalam hidup ini Kepedulian Kepedulian Dan Bukan cari kebenaran Tapi Cari kebaikan Kedatangan kita Dari RMG Kesini Untuk membantu Kekurangan mereka Yang mana kita Akan membagikan Beras Disini Jadi kita Lakukan Bukan Saya benar Tapi Bagaimana Saya Berbuat Yang baik Tanpa Menyalahkan Orang Lain Itu yang Telah dilakukan Oleh Aditya Tanpa Banyak bicara Tapi Banyak kerja Tanpa Banyak bicara Tapi Banyak Melakukan Untuk Kebaikan Tidak Nunjuk-nunjuk Orang Tidak Nunjuk-nunjuk Orang Dimana Orang Nunjuk Orang Ini Satu Ke Orang Yang tiga Kediri Sendiri Justru itu Saya Belajar Dengan Aditya Yang sekarang Baru umur 29 tahun Saya Kenal Aditya Tiga tahun Yang lalu Saya Nyatakan Dengan Kejujuran Hati Saya Aditya Kamu Anak Saya Saya Bapakmu Tapi Ini Bapak Belajar Kepada Anak Teruskan Dil Lakukan Saya Akan Mendukung Semua Pedagang-pedagang Yang lewat Itu Kami beli Semua Pedagangannya Kita Borong Semua Dan Kita Gratiskan Semuanya Gratis Saya Sudah Mengetahui Kisah Aditya Yang mana Banyak Melakukan Hal-hal Yang Baik Yang Menolong Orang Yang Terutama Orang Yang Tidak Bisa Makan Kesukaran Makan Saya Sangat Mendukung Untuk Usaha Aditya Dan Saya Mengharap Usaha Ini Berjalan Lancar Berkesinambungan Dan Mendapat Restu Dari Semua Anak Bangsa Yang Tinggal Di Indonesia Terima Kasih Bu Ini ada Hadiah Bu Ibu Dan Ada Hadiah Juga Dari Rumah Makan Gratis Bu Ini Terima Dan Ini Jika Ada Yang Wakil Negara Kita Dalam Kondisi Sekarang Memutlukan Orang-orang Yang Peduli Terhadap Masyarakat Orang-orang Seperti Adit Sekaligus Kalau Bisa Memberikan Edukasi Kepada Mereka Mereka Yang Sulit Jalan Kedepan Yang Menjadi Lebih Baik Tidak Hanya Menerima Bantuan Orang Tetapi Mampu Mengedukasi Mereka Juga Berusaha Gak Ada Negara Yang Miskin Tapi Negara Kita Sekarang Ini Rakyat Miskin Terlalu Banyak Jadi Orang-orang Seperti Adit Ini Terus Kita Kembang Lebih Banyak Lagi Adit Tidak Hanya Berjuang 300 Cari 10 Orang Sudah 3000 Cari 100 Orang Sudah 30 Itu Masih Sedikit Dari Jumlah Yang Miskin Yang Butuh Bantuan Tingkatkan Lagi Mereka Itu Yang Peduli Kasihkan Edukasi Sedikit Memotivasi Mereka Itu Berbuat Apa Yang Terbaik Untuk Diri Dia Sendiri Untuk Masyarakat Sekitar Baru Untuk Bangsa Dan Negara Saya memiliki Sebuah harapan Harapan Saya adalah Ubah Pederima Sedekah Menjadi Pemberi Sedekah Yang Yang Mana Tahun Ini Mereka Miskin Mereka Menerima Sedekah Itu Karena Terpaksa Saya Berharap Yang Tahun Ini Mereka Miskin Tahun Depan Mereka Tidak Miskin Yang Tadinya Mereka Selalu Menerima Sedekah Akhirnya Mereka Bisa Menjadi Pemberi Sedekah Itu Harapan Saya Dengan Ikhtiar Dan Semangat Yang Tinggi Saya Mengajak Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Mari Sama-sama Kita Munculkan Rasa Kepedulian Yang Tinggi Terhadap Saudara-saudara Kita Yang Saat Ini Membutuhkan Uluran Tangan Kita Membutuhkan Bantuan Ada Saudara-saudara Kita Yang Saya Bertemu Langsung Bercerita Dia Memiliki Seorang Anak Kecil Yang Mana Suaminya Pergi Ninggalin Dia Sudah Sepuluh Bulan Suaminya Tidak Pulang Ke rumah Dia Punya Hutang Empat Bulan Tidak Bayar Kontrakan Dia Diusir Oleh Pemilik Kontrakan Hingga Akhirnya Dia Numpang Ke rumah Temannya Yang Mana Di rumah Temannya Anaknya Nangis Setiap Hari Sampai Risih Tetangganya Ini Mengadulah Kepada Tetangga Tetangga Yang Lain Karena Merasa Terganggu Ada Suara Anak Kecil Menangis Setiap Malam Dari Mulut Kemulut Sampailah Ketelinga Saya Bahwasannya Ada Seorang Ibu Ibu Yang Memiliki Anak Yang Anaknya Nangis Setiap Malam Yang Dia Tidak Punya Tempat Tinggal Dia Numpang Numpang Di rumah Temannya Saya Temuin Dia Saya Datangin Saya Ajak Cerita Ada Apa Apa Yang Telah Terjadi Ternyata Penyebab Anaknya Nangis Itu Dikarenakan Tidak Punya Susu Begitu Ditanya Sang Ibu Menjawab Katanya Tidak Ada Susu Bingung Ini anak Minta Susu Rewel Terus 6 bulan Suami Saya Udah Nggak Pulang Nggak Nggak Kasih Nafkas Harus Kerja Harus Bayar Kontrakan Mesti Beli Susu Beli Jajan Dia 6 bulan Suaminya Nggak Pulang Solusinya Adalah Saya Keluar Ke Sebuah Toko Susu Dan Saya Ajak Tim Rumah Makan Gratis Untuk Beli Susu Sebanyak Banyak Susu Yang Paling Terbaik Susu Yang Paling Banyak Gizinya Yang Mahal Harganya Saya Beli Saya Berikan Kepada Anak Kecil Itu Dan Saya Berikan Bantuan Juga Kepada Sang Ibu Untuk Bisa Kontrak Rumah Sendiri Dan Saya Pikir Itu Cukup Ternyata Juga Tidak Cukup Dua Hari Kemudian Saya Mendapatkan Berita Bahwa Sang Ibu Kelaparan Baru Saja Saya Kasih Uang 100 Bu Ini Uang 100 Ini Susu Ini Sembaku Setelah Saya Cari Tahu Kenapa Uang 100 Ribu Bisa Kurang Di Rumahnya Tidak Ada Kompor Tidak Ada Galon Tidak Ada Tempat Tidur Beli Kompor Gas Kami Beli Magic Kami Beli Kipas Angin Kami Beli Kebutuhan Kebutuhan Yang Diputukan Untuk Ibu Tidak Mudah Mudahan Cerita Singkat Ini Bisa Menjadikan Motivasi Dan Inspirasi Dan Mudah Mudahan Juga Pemimpin Pemimpin Yang Setiap Hari Kami Doakan Pemerintah Indonesia Yang Masya Allah Tiap Hari Dia Bekerja Keras Untuk Memajukan Untuk Mensejahterakan Negara Indonesia Mudah Mudahan Ada Sebagian Yang Menonton Video Ini Terima Kasih Salam Dari Saya Aditya Prayoga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Sekalian Bahwa Apa Yang Dilakukan Aditya Ini Diharapkan Dapat Menjadi Master Atau Pelopor Daripada Pemuda Pemuda Lain Untuk Melakukan Kepedulian Seperti Ini Karena Suara Pemuda Datang Dari Hati Nurani Yang Bersih Tidak Ada Kepentingan Apapun Juga Dan Saat Ini Di situasi PPKM Atau Di situasi Pandemi Yang Masih Mencekah Masyarakat Kemiskinan Melebar Jurang Kesusahan Kesusahan Semakin Mendalam Maka Apa Yang Dilakukan Aditya Ini Harus Menjadi Contoh Dari Para Pemimpin Yang Selama Ini Berkumpul Dengan Jargon Cinta NKRI Buktikan Dengan Cara Sesederhana Seperti Yang Dilakukan Oleh Saudara Aditya Saya Menyayangi Beliau Saya Mencintai Beliau Selaku Saudara Sesama Anak Bangsa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waktunya Khusus Sahabat Saya Guru Saya Juga Kemudian Ibu Ibu Bapak Semua Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Satu Hal Sedikit Saya Menyetir Al-Quran Surat Al-Mulud Bismillahirrahmanirrahim Artinya Allah Tuhan Menciptakan Mati Dan Hidup Manusia Allah Ingin Melihat Siapa Yang Paling Baik Amalnya Nah Konsep Ini Pun Saya Yakin Di Agama Yang Lain Pun Berbuat Memberikan Sebuah Selusi Kehidupan Kepada Orang-Orang Yang Membutuhkan Nah Kemudian Ditegaskan Lagi Juga Dalam Hadis Rasul Khairun Nasi Anpa' Uhum Linnas Sebaik-baik Yang kalian Adalah Orang Yang Bisa Memberikan Manfaat Untuk Orang Lain Nah Kebersamaan Ini Adalah Bagian Daripada Upaya Kita Rasa Simpati Dan Empati Kita Kepada Saudara-saudara Kita Yang Sekarang Dalam Keadaan Susah Untuk Bisa Tergugah Memberikan Yang Terbaik Mendukung Men-support Kegiatan Khusus Sahabat Kami Adinda Aditya Prayoga Sangat Terinspirasi Saya Juga Secara Pribadi Sehingga Ini Bisa Gerakan Bisa Terus Berjalan Dan Bisa Menginspirasi Sahabat-sahabat Dimanapun Berada Yang Berpunya Kalau Bisa Dengan Harta Silahkan Dengan Harta Tenaga Ataupun Buang-buang Yang Lain Dan Satu Hal Ada Terutama Mengamalkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh